Kabupaten Merangin yang dikelilingi hamparan alam yang masih asri selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan wisata alam unggulan di Provinsi Jambi. Ada sebuah destinasi wisata alam geopark yang unik di Desa Air Batu di Kecamatan Pemberang. Geopark Merangin Jambi ini memiliki luas lebih dari 20.000 km persegi dan memiliki koleksi fosil-fosil, seperti fosil kayu dan juga kerang yang tersebar di sepanjang aliran Sungai Batang Merangin. Aktivitas rafting yang akan saya ikuti di Geopark Merangin Jambi ini akan menempuh jarak 13 km. Menyusuri Sungai Batang Merangin yang dimulai di Desa Air Batu dan akan berhenti di Teluk Wang Sakti. Wah seru juga nih kita susuri Sungai Batang Merangin dengan berrafting ria. Tapi sebelum memulai rafting, wajib nih menggunakan helm sebagai pelindung kepala dan juga jaket pelampung agar terhindar dari benturan batu yang terdapat di sepanjang sungai. Oh iya, sesuai dengan kepercayaan masyarakat setempat, kita juga wajib untuk membasu muka sebelum rafting agar aktivitas rafting berjalan dengan lancar. Di mana kita melewati berbagai geosite dan juga jarak 13 km dan nantinya kita akan seru-seruan bareng peserta yang lain. Sungai Batang Merangin dikenal memiliki arus deras berskala internasional dan juga memiliki beberapa jeram ekstrim yang dapat memacu adrenalin. Setelah kita udah mau nyampe di jeram Amin, jeram yang paling ekstrim di gaupak Merangin Jambi. Dan yang paling membedakan di seni polo rafting itu adalah di sini kita bisa melihat fosil-fosil yang udah ratusan juta tahun lalu. Dan ini adalah level 4 plus raftingnya, di mana level paling tinggi di dunia. Jadi kita nyampe di ekstrim pertama, ini ada fosil kayu, itu yang tinggi sendiri. Itu adalah fosil kayu berusia 300 juta lebih, 300 juta tahun lalu. Dan ini membuktikan bahwa di lu kawas ini adalah kawasan di dunia. Fosil kayu ini terbentuk setelah melewati proses alam yang panjang akibat erupsi letusan gunung berapi. Yang unik adalah ada penemuan fosil di otak laut, salah satunya kerang. Nah, di bawah sini ada laut, dan dia lebih tua dari pembentukan Pulau Sumatera. Yang gak kalah seru di pemberhentian kedua di Muarokari. Di sini Anda dapat berseluncur dan juga bersantai sejenak dengan melakukan suap foto bersama. Rafting di arus deras disertai suguhan pemandangan alam yang indah sungguh menjadi pengalaman yang menyenangkan. Tim Liputan, CNN Indonesia. Terima kasih.